Pentingkah menulis rangkaian to do list untuk produktivitas kita? Nah langsung aja kita bahas di video ini Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack Nah teman-teman, seringkali ketika kita bekerja atau teman-teman sebagai pebisnis ya Pasti banyak banget urusannya gitu ya Pasti banyak banget kepentingannya gitu ya Dan pasti otak kita atau otak teman-teman ini merasakan yang namanya banyak sekali hal yang ada di otak akan dipikirkan Nah inilah gunanya menulis sebuah to do list harian Nah jadi to do list ini sangat efektif untuk kita lakukan teman-teman ya Misalnya kalau otak kita itu kayak kabel bundet, bundet itu apa namanya Pokoknya kabelnya itulah ya, tidak bisa terurai gitu lah ya Bundet gitu ya, kabel benang layangan yang bundet gitu lah ya Ruwet gitu ya, ruwet lah ya Nah untuk mengurai keruhutan itu di otak kita, kita butuh sebuah tool sederhana yang namanya to do list gitu Nah disitu kita tuliskan satu persatu apa yang harus kita lakukan hari ini ya Katakanlah ada 10 hal ditulis semuanya, tidak perlu urut dulu, tulis aja asal, bukan asal ya Tidak perlu urut lah pokoknya, tulis semuanya, nah ketika ditulis semuanya baru kita urutkan sesuai dengan skala prioritas Ya, skala prioritas, skala prioritas itu yang hal-hal yang penting ya, mana dulu nih Yang deadline-nya harus selesai duluan, nah itu yang kita kerjakan Jadi itu, nah kalau teman-teman butuh tulis-tulis di playstore banyak banget ya Cuma kalau saya lebih suka itu menulis tangan, kenapa kalau ditulis tangan itu dia lebih, lebih kerasa gitu ya Lebih apa ya, ketika kita coret tulis itu, itu tuh kerasa kayak keberhasilan kita gitu ya Wih gila nih, saya, aku berhasil menyelesaikan satu kerjaan nih, dicoret, nah itu kerasa dan otak bawah sadar, alam apa, pikiran bawah sadar kita akan menangkap Bahwa gerakan mencoret itu, atau mencentang tulis tadi, itu adalah gerakan kemenangan gitu ya, gerakan, sebuah gerakan keberhasilan Gitu, jadi kalau, nah ini rusul aja gitu lah, tapi kalau teman-teman mau pakai di playstore gitu, gak apa-apa juga Cuma bagi saya lebih enak tulis tangan ya, gitu, nah kenapa kok harus tulis tangan tadi ya Jadi, dalam ilmu bawah sadar gitu ya, kita punya, sebenarnya otak kita, atau jadi kita tuh punya yang namanya saklar gitu ya Jadi saklar ini akan nyala ketika kita melakukan sesuatu hal Nah, jadi kalau katakanlah ya, teman-teman nih, teman-teman buat to-do list selama setahun, nah katakan udah setahun nih buat to-do list dan tulis tangan Jadi, setiap kali teman-teman berhasil menyelesaikan salah satu dari to-do list itu, teman-teman akan menulis centang gitu ya Centang, centang misalnya, centang, centang, nah Dalam setahun, berarti kan teman-teman akan menulis ribuan centang mungkin, kan Iya, ribuan centang, nah Dan artinya apa? Sorry, dan coba kita akses mundur ketika teman-teman menulis tanda centang itu, artinya adalah Penyelesaian, keberhasilan, keberhasilan Teman-teman menyelesaikan suatu hal itu, dan ketika teman-teman menyelesaikan suatu hal itu, akan ada perasaan bangga yang muncul Perasaan happy gitu, karena udah selesai ini, satu-satu Nah, jadi itu akan berpengaruh panjang gitu, ketika kita menuliskan tanda centang, walaupun di tempat lain gitu ya, gak ditudulisnya Walaupun di tempat lain, teman-teman iseng aja gitu, nulis tanda centang Nah, perasaan kemenangan itu akan muncul gitu, di diri kita gitu Karena kita udah terbiasa, otak bawah sadar kita udah kita ajarin kalau nulis tanda centang itu artinya berhasil gitu ya, menyelesaikan tugas Nah, inilah yang bisa membuat kita lebih produktif gitu, jadi ketika kita sedang merasakan pusing gitu ya Nah, itu aja, tulis tanda centang gitu ya, kalau teman-teman memang nulisnya centang Nah, kalau teman-teman menyoret tanda X juga gak apa-apa Jadi, intinya itu bisa membantu bawah sadar kita untuk membuat kita lebih produktif ya Jadi, teman-teman please buat to-do list ya Nah, salah kedua adalah, saya ada rumus atau ada rules yang saya ciptakan sendiri ya Gak tau ya, mungkin udah ada, tapi ini ide saya sendiri ya, namanya rules 1, 2, 3 ya 1, 2, 3, ini apa? Nah, ketika pagi hari, selama 1 jam ke depan, selesaikan 2 atau maksimal 3 ya Dalam 1 jam ke depan, di pagi hari ini ya, selesaikan 2 atau maksimal 3 hal ya, di hari ini Jadi, kenapa? Kenapa kok maksimal 1 jam? Karena itu untuk membatasi, takutnya kalau lebih 3-4 jam nanti kita malah mengerjakan hal-hal yang sebenarnya gak penting Nah, jadi kita kerjain 2-3 hal maksimal dalam 1 jam pertama kita bekerja di pagi hari Itu untuk mengerjakan hal yang mudah, hal yang mudah selesai, hal yang cepat selesai Kenapa? Tadi, karena otak kita di pagi hari itu udah kita ajarin kalau, uh, kita ini adalah orang yang sangat produktif gitu Di pagi hari aja bisa mengerjakan 2-3 hal Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk menambah produktifitas Jadi, cuma 2 itu sebenarnya teman-teman yang pertama buatlah to-do list Ya, tadi penjelasan to-do list sudah sangat panjang Lalu yang kedua adalah pakai rules 1-2-3 Nah, jadi langsung aja dipraktekan di sebulan awal ya Nanti teman-teman bisa komen di bawah gimana dampaknya ketika teman-teman menggunakan rules tersebut Untuk meningkatkan produktifitasnya Gitu aja teman-teman, thank you untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya